Meski saat ini belum terjadi kasus monkeypox atau virus cacar monyet di Tanjung Cabung Barat, namun antisipasi hal tersebut tetap dilakukan pihak Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat. Salah satunya dengan tetap men-standbykan dan siap-siaga jika memang ditemukan kasus virus cacar monyet atau monkeypox. Sebab Tanjung Cabung Barat juga merupakan salah satu jalur pelabuhan, sehingga dianggap rawan jika terjadi kasus monkeypox. Virus cacar monyet atau monkeypox merupakan penyakit menular yang rentan terjadi kepada manusia. Meski demikian, antisipasi sedini mungkin sebagai langkah awal terus dilakukan di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, mengingat virus cacar monyet atau monkeypox telah masuk di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Zaharudin, mengatakan bahwa untuk saat ini pihak Dinas Kesehatan telah melakukan antisipasi jika terjadi monkeypox ini. Hal ini dikarenakan keberadaan Tanjung Cabung Barat dianggap rawan karena merupakan salah satu pelabuhan transit menuju luar negeri seperti Singapura. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP agar para penumpang yang baru turun dari pelabuhan Roro diwajibkan untuk tetap cek suhu tubuh. Hal ini sebagai upaya pencegahan antisipasi monkeypox. Penyakit dasar monyet ini perlu kita sikapi dengan betul-betul kewaspadaan gitu ya, yaitu kesiagaan di tempat kita ini termasuk 16 pekeras mas ini. Jadi kita tetap memonitor apakah ada gejala-gejala monkeypox ini. Ini kan disebabkan oleh virus monkeypox, ada cacar monyet ini. Itu gejala ringan ya, bahkan kalau ringan itu ada sekitar 2-4 minggu. Bisa berkembang menjadi berat, bahkan bisa nyempol kematian. Jadi angka kematiannya pun saat ini bisa 3-6 persen gitu kan. Jadi untuk kita ini, untuk saat ini kita di kabupaten kita belum ada. Selain itu, ia berharap kepada 16 puskes mas dan satu rumah sakit yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk cepat tanggap jika memang ditemukan gejala persis monkeypox terhadap pasien. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, minggu 강an war terhadap pasien.